Malam guys, kembali lagi di channel gue Gue minta maaf banget karena udah lama banget gue gak upload video karena kesibukan Nah jadi malam hari ini gue kembali lagi pengen share ke kalian Nah kalau di video-video sebelumnya gue pernah bikin video tentang durian Dan gue pernah bilang musim durian di Batam itu lagi panjang-panjangnya Nah sekarang ini tepatnya malam ini tanggal 17 Agustus Yes, jadi 17 Agustus pas hari kemerdekaan kita Nah gue bikin video ini, nah kali ini gue akan review durian lagi guys Tapi durian kali ini yang gue review bukan durian biasa Tapi durian yang menurut gue cukup unik banget Nah ini kita sebutnya durian hutan Nah jadi penampakannya seperti ini guys Ini durian hutan, nah kalian bisa lihat ini bedanya Ini gue deketin lagi Nah jadi durian hutan ini sebenarnya gue udah beli beberapa hari Nah gue pulkasin, nah jadi dia kalau di pulkasin ini masih bagus Nah ini perbedaannya dengan durian biasa Nah jadi pertama kalian bisa lihat ini dari segi durinya Nah ini durian biasa, durinya lebih pendek Ya kalian bisa lihat Terus dia ada garis patokan untuk kita belahnya Nah kalau durian hutan ini Ya durinya itu lebih tajam Ya lebih tajam, lebih runcing Kemudian Nah dia juga ada belahannya sih Garis-garisnya untuk kita belah Cuma gak terlalu kentara Jadi gak terlalu rusak Jadi gak terlalu jelas Oke guys jadi durian hutan ini kita pengen belah Nah kenapa yang membedakan durian hutan ini Dia jarang banget Jadi boleh dibilang ini cukup langka Dan satu pohonnya juga berbuahnya gak banyak Paling sekitaran 10 belasan sampai 20an biji aja guys Jadi ini langka banget Harganya juga jauh berbeda dibandingkan dengan durian biasa yang lokal ini guys Nah sekarang kita pengen buka Kita pengen lihat isinya seperti apa ya guys Jadi sekarang gue pengen belah dulu durian hutan atau durian daunnya disebut Ini tajam banget Jadi bagi kamu yang gak biasa ini bisa nusuk cukup sakit Cuma gue penggemar durian sering banget makan dan belah durian Jadi ini gak terlalu masalah buat gue Nah jadi ini kita pertama Gue gak ada pisau durian Jadi gue punyanya pisau udah perbiasaan Ini gue mau coba dulu Nah ini kalau kita bukanya langsung cari aja garis belahannya Nah ini mudah-mudahan gampang bukanya Nah jadi ini Nah ini gue udah buka ya Nah ini udah tenak Nah gue tinggal giniin aja Nah ini udah terbelah guys Ini kita lihat dalamannya seperti apa Nah ini dagingnya kalian sekilas lihat Putih banget Ya ini bagus banget Nah bentar lagi kita mau makan Kita test rasanya guys Oke guys jadi ini durian hutan yang tadi gue udah belah Ya ini udah belah Jadi dia satu bongkahannya itu Paling cuma isi dua Nah ini cenderung kecil Nah jadi kalau kalian pilih juga harus pilih agak bulat begini Jadi dia lebih maksimal isinya Nah dia gak seperti durian biasa Yang isinya lebih banyak dan lebih berat Ini durian ringan banget Jadi satu biji ini paling cuma setengah on guys Ini dagingnya kalian bisa lihat Nah sekarang gue pengen cobain guys Ini daging durian hutan yang tadi Nah jadi tips juga Kalau kamu beli durian dan gak langsung dihabisin Disarankan kamu taruh di pendingin atau kulkas Jadi meskipun beberapa hari Dia dagingnya ini masih kering Ya masih kering Jadi dagingnya itu gak berair Ya jadi ini masih enak banget Jadi ini gue pengen cobain Ini gue udah ambil duriannya Oke ini gue mau coba juga sih Rasanya cukup beda sama durian biasa Yang paling kerasa itu dia Teksturnya itu lebih creamy Kemudian seratnya gak terlalu banyak Kemudian dia aromanya gak terlalu kuat Seperti durian biasanya Jadi untuk rasa dan aromanya ini Menurut gue masih kalah Dengan durian yang biasa Cuma ini enak juga guys Jadi ini enak juga Cuma ini gak seenak durian biasa Dan disini ini harganya juga bisa 2 kali lipat Lebih mahal dari durian biasanya Karena ini memang jarang banget bisa didapetin Gue cobain lagi Dan ini secara rasa dia gak terlalu berlemak Ini gue dapat yang bijinya Kecil banget Nah gue mau belah lagi Bagian yang lainnya guys Jadi sebelum gue lanjutin durian hutannya Kayaknya gue disini ada durian biasa Nah gue pengen bandingin juga durian Durian biasa Nah ini kebetulan udah gue buka dikit tadi Nah sekarang gue mau kopek dulu Wah ini isinya bagus banget Wow Ini gue beruntung banget guys Dapat yang isinya kuning guys Ya kuning merah Nah ini durian bintan Ya ini durian kampung Jadi bukan durian yang ada spesiesnya Tapi ini gak kalah isinya Ini bagus banget isinya Nah ini kita mau cobain Biar perbandingannya lebih jelas Nah seperti tadi kamu lihat Kalau durian hutan itu kecil Tapi ini gede banget Bongkahannya Ya Gue mau cobain Durian biasa memang lebih enak Yang membedakan dengan durian hutan ini Durian biasa ini Baunya lebih strong Strong banget Terus ada rasa manis pahitnya itu terasa banget Pahitnya sama Lebih creamy Lebih berlemak Nah kalau ini gak terlalu berlemak Masih enak Cuma gak semanis durian biasa Dan gak ada rasa pahitnya Kalau durian hutan ini Kalau durian biasa ini Ini enak banget Oke guys Jadi ini durian hutannya Ini tadi ada sebelahan yang udah gue bongkah Mirip kayak lho Nah sekarang kita buka lagi Bongkahan berikutnya ya Nah kalau udah kebuka gini udah gampang Tinggal kita tarik aja Nah jadi seperti yang gue bilang Dia ini gak banyak guys Jadi Dia hanya satu sisi Kadang cuma dapet satu Tadi gue udah makan dua Ini ada tiga Nah ini masih ada Paling dua bongkahan lagi Yuk kita cobain lagi Rasanya kayak apa guys Nah tapi kan gue udah coba durian yang biasa Ini gue coba lagi durian hutan Enak Hanya manis doang Terus gak ada berasa Daun-daun gitu Itu terasa banget Jadi dia Memang bener-bener beda Dia enak Cuma enaknya berbeda dengan Durian biasa guys Kalau kamu udah Makan durian biasa Atau terbiasa makan durian biasa Setelah makan ini Ya ini rasanya jadi kurang enak Jadi ini masih enak Cuma enaknya beda guys Ini habis Biji ke tiga Sekarang tinggal separuh Ini gue pengen buka Pengen buka Kita lihat dalamannya berapa Nah cuma dua guys Ya cuma dua Jadi dalam satu biji ini Isinya cuma dua Itu pun kecil-kecil Dan ini pasaran harga orang jualnya Rp70.000-Rp70.000 Satu kilonya Kalau gue sih masih cukup suka Dengan durian hutan ini guys Karena ini jarang banget Jadi gue masih bisa nikmatin Enak Ada orang yang sama sekali Enggak cocok sama rasanya Oke guys Ini tinggal last piece Gue langsung habisin aja Nah ini dapat yang bijinya kecil Nah ini nempelnya Sangat kencang ya guys Dengan cangkangnya Yang terakhir Gue mau habisin Habis guys Fast piece Bidinya yang kempes Oke guys Jadi duriannya udah habis Sekian dulu video dari gue Nah kalian Bagi kalian yang ingin Pengen cobain durian hutan ini Gue akan catat Link alamat yang gue beli Di deskripsi di bawah Dan di bottom ini Sekarang lagi Cukup banyak Yang jualan durian hutan ini Nah ini paling Akan bertahan Sampai 1 Minggu Sampai 10 hari ke depan Nah ini musim durian udah Untuk tahun 2019 ini Udah bener-bener Akan berakhir guys Jadi Bagi kalian yang pernah cobain Durian hutan ini Atau bagi kalian yang pernah cobain Durian-durian unik lainnya Kalian bisa komen di bawah Kita bisa berbagi Jadi supaya Kita bisa Sesama pengguna durian Bisa ada Tambahan pengetahuannya guys Oke guys Sekian dulu dari gue Jangan lupa Terus support channel ini Dengan subscribe Share Comment dan like ya Sampai ketemu Da Da Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton